Apa dalilnya? Surat Ashura ayat 30 Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan tanganmu Artinya kita yang ngundang kepahitan Jadi kalau ini anak itu ganurut, anak bikin malu Siapa kira-kira yang salah? Kita Jangan nyalahin anak Astagfirullah adzim ya Allah Saya yang salah Saya kepala keluarga Belum jadi contoh yang baik Astagfirullah Saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh Pakai hati Saya belum jadi contoh Banyak maksiat dan dosa yang saya lakukan di luar Anak-anak tidak tahu Padahal pasti engkau tahu Astagfirullah ya Allah Sayalah yang bersalah mengapa anak jadi begini Bapak Toba Ini anak bermasalah Ibu Ya Rob saya ibunya Saya yang salah Ya Allah Sayang aku selama mengandung jarang baca Quran Jarang ingat kepadamu Ketika melahirkan Saya pilih tempat terbaik Lupa sampai kepadamu Ketika anak dibesarkan jauh dari ayat-ayat Jauh dari ayat-ayatmu Jauh dari doa Saya yang salah Ibu juga bersujud Allah lihat tidak Bapak Toba Lihat tidak Lihat tidak Allah lihat tidak Ibu bertobat Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat Dan mensucikan diri Tidak sulit bagi Allah membulak balik hati anak Eh Yang ingin punya anak soleh Gimana caranya nyolehin anak Gak bisa Kita gak bisa ngebulak balik hati siapapun Gimana Nasehat ke anak Bukan tidak boleh nasehat ke anak Gak mempan Kenapa nasehat kita gak mempan Anak udah tahu modal kita Ngaji anak-anak Ngaji kalian Anak tahu Bapak Ikrojili dua Cuma nyuruh-nyuruh Ayo Ayo Bapak ingin kalian menjadi manusia Bertakwa sesuai dengan undang-undang dasar 45 Eh Pempat itu Tobat Pak Kunci paling dekat Membuat pertolongan Allah Datang kepada anak-anak Tobat Allah tahu Kita tuh belum jadi orang tua yang benar Allah menyaksikan Kelakuan kita sebagai orang tua Dimanapun juga Inna allaha La yakhfa alaihi Syai'un Fil ardi Wala fisara Ali Imran ayat lima Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Di bumi maupun di langit Kita mau ngomong apa saja Allah tahu kelakuan kita Kayak apa Bapak Bapak ingin istri solehah Ya Saya tuh ingin istri Saya tuh solehah Hafizho Ahlakul karima Pak Yang seperti itu kan Gak mau Sama Bapak ya Udah terima ya Mau ketawanya Kayak gitu Ya ingin istri solehah Ingin Itu kan gak mau Sama Bapak Yang ada aja Ya gimana Cara nyolehin istri Cara nyolehin istri Adalah Tobat Kita jadi lelaki Belum benar Gaya aja Di rumah Sok Seperti gimana Padahal Allah tahu Dosa kita Tahu gak Kenapa Para ibu Masih menghargai suaminya Karena istri Tidak tahu Kelakuan suami Yang sebenarnya Mikir Bu Ibu Ingin suami Baik ke ibu Ingin suami Sayang ke ibu Gimana Coba caranya Sebutin Ibu Jawab Jangan bikin Jengkel Gimana caranya Supaya disayang Oleh suami Hah Diurus Baik-baik Caranya Ibu Banyak Tobat Salah saya Apa Nah itu Salahnya Gak mau ngakuin Ampun Ya Allah Ini ada cerita nih Pak Bagus Ini kisah nyata ya Ini suami memang Kurang bagus Akhlaknya Pemarah Emosional Dan jeleknya Kalau marah Itu suka Ngerusak Ngukul istrinya Enggak Nendang pintu Ngejatuhin piring Dan dia Pergi Dari rumah Tiga hari Tapi dia Gak pernah lebih Dari tiga hari Nah suatu saat Suami Kumat Marah Keluar dari rumah Tapi antara 15-20 menit Di luar Sudah nyetir nih Balik lagi Ke rumah Gak pernah kejadian Kayak gini Sampai ke rumah Dilihat Ternyata Istrinya di kamar Lagi sholat Duduk aja Ditungguin Selesai sholat Bu Maafin saya ya Saya tadi kasar Ngomongan Gak benar Oh istrinya yang baru Pakai mukena tuh Pegang Terus di Lutut Suami Saya yang salah Pak Maafkan saya Damailah Ya Menjelang tidur Suami bicara gini Bu Kamu ngamalin apa Biasanya kan tiga hari Saya pergi Kenapa 20 menit Sudah balik begini Kapan saya minta maaf Gak pernah Kenapa saya jadi minta maaf Pasti dibiridin ya Apa amalannya Oh Enggak pak Saya sudah dapet ilmu Pokoknya Kalau ada masalah Apapun Kuncinya adalah Tobat Jadi tadi Bapak pergi Saya langsung sholat Kemudian Tobat Ampun Ya Allah Ampun Saya yang salah Saya belum jadi istri Yang sabar Saya sering kasar Kata-kata Saya sering menyakitkan Ampun Benar-benar gak ingat kesalahan suami Yang diingat cuma kesalahan dirinya Dan Allah Membulak balik hati suami Balik itu ke rumah Tanpa diduga Dalilnya ada Menlazimal istighfar Barang siapa yang melazimkan istighfar Minta ampun Ja'alallahu lahu Min kulli Ham min farajan Satu Allah akan mencabut Semua gelisah Risau di hatinya Diganti dengan ketenangan Wa min kulli Daikin makhrajan Allah beri jalan keluar Apa aja masalahnya Warazakahu min haizu layah tasib Dan Allah berikan pertolongan Dari tempat yang Tidak ditugerakukan Tuh Si ibu itu Tobat Makanya udahlah Kalau ada masalah Tobat-tobat Jelas nih Punya dosa gak sih Kayak tenang-tenang gini Punya dosa tidak Punya dosa tidak Punya atau tidak Sedikit atau banyak Banyak atau banyak sekali Banyak sekali atau luar biasa banyaknya Pertanyaannya berapa kali istighfar sehari Jarang kan Kayak kaca mobil Kotor Dan makin kotor Wipernya tidak jalan Stress pak Stigma Kalau ada yang nanya Apa sih amalan Amalan yang Paling favorit Buat A Bagi saya Amalan favoritnya Alhamdulillah Semuanya lihat kesana Gak ada yang lihat saya ya kan Terima kasih Amalan yang Paling Saya sukai Pasiat dari guru saya adalah Istighfar Kita tuh istighfar tuh Kalau lagi jengkel Astagfirullah Radhim Itu bukan istighfar Pak Itu emosi Dimodifikasi Astagfirullah 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 Nah mau bahagia Mau jalan keluar Mau pertolongan yang tidak diduga-duga Istighfar Percayalah Pak Solusi tercepat Terhebat adalah Tobat Gak usah nyalahin siapa-siapa Gak ada bahayanya kok Dosa orang lain Yang pasti bahaya Zolam itu Nafs